Halo guys, jumpa lagi dengan Ada Lifestyle Tempat nongkrong yang satu ini tak cuma seru, tetapi juga menyajikan masakan enak dan usung konsep keren. Cafe ini bernama Warung Layar Sentuh. Teman-teman juga bisa menikmati pemandangan cantik serta suasana tenang di sini. Menurut salah satu pengelola resto, nama layar sentuh diberikan lantara semua menu sayur dan laut. Diletakkan di etalase kaca. Jadi, pembeli lantas memilih sajian favorit mereka dengan menunjuk sembari menyentuh kaca tersebut. Itulah mengapa resto ini lantas disebut layar sentuh. Jadi, bukan layar sentuh seperti di TV atau smartphone. Cukup menarik ya? Warung Layar Sentuh bisa teman-teman temukan di kawasan Sleman, tepatnya di Jalan Palem Raya, Sinduharjo, Ngagli, Sleman. Posisinya tidak begitu jauh dari pusat kota, hanya sekitar 7 km dan bisa ditempu dalam waktu sekitar 20 menit. Jika teman-teman berangkat dari Tugu Jogja, bisa ambil rute Jalan AM Sangaji, Jalan Palagan Tentara Pelajar, Jalan Damai, Jalan Kali Urang, Jalan Palem Raya. Meski lokasinya masuk ke jalan kecil di perkampungan, warung layar sentuh sangat mudah ditemukan. Warung ini buka setiap hari dan siap menyambut pelanggan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Jadi, pengunjung bisa sarapan di sini dan makan siang atau makan malam di sini. Begitu masuk resto, teman-teman bakal langsung disambut area luas. Kalian bisa pilih duduk di area indoor maupun outdoor. Jika memilih yang pertama, kalian akan bersantap ditemani dinding kaca transparan. Pencahayaan yang dihasilkan sangat bagus karena sinar matahari menembus bebas. Dekorasi di sini juga cukup oke bergaya ala kekinian dengan sentuhan proper di boho seperti vintage. Pastinya bakal teman-teman betah nongkrong di sini berlama-lama. Keberadaan dinding kaca membuat teman-teman bisa tetap nyaman berteduh sembari menikmati indahnya pemandangan sawah di sekitar. Bahkan di area duduk sekitar kasir, atapnya juga terbuat dari kaca. Jadi, sambil makan kalian bisa iseng-iseng menengadah untuk mengagumi birunya langit. Tempat duduk di area outdoor juga kerap jadi incaran pengunjung. Karena di sini teman-teman akan mendapati hambaran rumput laut dengan kolam setengah lingkaran yang langsung menghadap sawah. Total ada 5 set kursi, meja, spot duduk bertingkat dengan pohon kamboja di tengah. Daun-daun kering yang jatuh dari pohon jati membuat suasana di sekitar sini terasa kian syahdu. Spot foto yang pantang dilewatkan kalau berkunjung ke sini adalah kolam. Meski kadang digunakan berenang oleh pengunjung cilik, tak sedikit pula orang dewasa yang nongkrong sambil merendam kaki di sini. Apalagi di sekitarnya memang disediakan meja dan kursi. Tanpa penghalang, teman-teman bisa leluasa menyapukan pandangan ke arah sawah dan pemukiman warga sekitar. Alunan merdu dari hiasan gantungan bambu bakal seolah menghipnotis kalian. Rasanya kalian enggan beranjak kemanapun. Masakan Nusantara jadi menu unggulan di resto ini. Main kursenya tersendiri dari aneka sayur, lauk ala sajian rumahan. Teman-teman bisa memilih bronkos, manggut iga, pindang goreng kriu, salem goreng, kurita bakar, telur dadar, dan masih banyak lagi. Sementara untuk sayurnya tersedia oseng pare, papaya, daun singkong, kembang turi, kikil cabai, cumi, dan petai. Bicara harga, semua menu tersebut dibanderol cukup murah. Teman-teman cukup siapkan kocek antara 4.000 hingga 17.600 untuk menebus seporsinya. Jadi bagi teman-teman yang sedang tidak ingin menyantap makanan berat, bisa coba pesan aneka snack. Pilihannya juga tak kalah lengkap. Mulai dari tempe mendoan, tahu bacem, bakwan, jagung, tape goreng, pisang goreng, hingga roti bakar. Cukup bermodal 9.000 hingga 16.000 berporsi, teman-teman sudah bisa ngemil asik. Porsinya pun cukup banyak, masih pas untuk dijadikan sharing menu. Ingin menikmati menu sehat, jangan khawatir teman-teman juga bisa mendapatkan di sini. Kalian tinggal pesan salad buah, salad sayur, atau healthy bowl. Masing-masing menu ini dibanderol antara 20.000 hingga 28.000. Dengan dominasi corak putih, resto ini jadi terlihat sangat luas. Jadi sangat eye-catching, apalagi dengan paduan pemandangan alami di sekitarnya. Duduk di area manapun, teman-teman akan disambut panorama hambaran sawah yang sangat indah. Suasana pedesaan terasa sangat kental di sini. Semilir angin dari berbagai sisi membuat suasana makin terasa damai dan tenang. Semua lelah dan penat dijamin bakal hilang seketika. Nyatanya, para pengunjung pun merasa amat betah hingga lupa waktu saat berkunjung di sini. Karena tempat ini super apik dan suasana menyenangkan. Warung layar sentuh ini bisa jadi pilihan tempat nyaman bagi teman-teman yang ingin kabur sejenak dari penatnya kesibukan. Bakal lebih lengkap jika kalian mengajak teman atau keluarga. Keberadaan fasilitas wifi gratis dan colokan listrik tak jarang membuat beberapa pengunjung nampak sibuk mengisi waktu mereka di sini dengan bekerja. Jadi, teman-teman yang ingin mengerjakan tugas, kuliah maupun kantor dengan suasana berbeda juga bisa melakukan hal yang sama. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!